Intro Sudah mengajar berapa tahun Mbak? Saya dari tahun 91 Saya mau coba sebuah eksperimen sederhana antara Bapak dengan saya Bapak fokusin ke satu orang yang mungkin Bapak kenal, saya gak mungkin kenal Sudah ada ya di pikirannya ya? Sudah ada Mungkin gak mereka ini tau? Gak ada ya? Gak ada Oke Bapak fokusin orang ini ya? Ya Tapi jangan bereaksi saya akan sebutkan beberapa kategori Seperti sekuat mungkin diusahakan jangan bereaksi ya Pak ya? Pria, wanita, pria Oke ini pria betul ya? Fokus Bapak mengeja namanya disini ya? Ya A I U E O A Ada O nya ya? Teman-teman semua perhatikan reaksi ya Bapak ya? Ya Fokusin Bapak lihat namanya disini ya? Bayangkan menulisnya disini ya? Oh gak panjang ya? Tidak Sekarang fokus huruf matinya B C D M T Oh ada huruf T nya ya? Betul Oke B B D B F Oke Ada D nya ya? Betul A Oke A I U E O Ada A nya ya? Betul Menurut saya Jangan bersuara Bapak sebutin namanya yang dipikirin siapa? D A R T O Ya Pak Hanson gak bisa ketebak nih gitu kan? Eh tau nya malah bener banget namanya detail banget Sekarang dibalik Ini adalah eksperimen di social behavior Sekarang kalian semua yang membaca pikiran saya Eksperimennya berhubungan dengan Dengan ISP ISP singkatan dari extra sensory perception Bagaimana kelima indera kita Dapat digunakan untuk menciptakan Kemampuan yang lainnya Kebanyakan orang bilangnya indera kena Dan eksperimennya dilakukan sekarang Makanya ada sebutannya adalah Now Now Sekarang Karena berhubungan dengan pikiran Saya menganggap semua orang pikirannya adalah hal yang sangat penting Jadi pikiran orang adalah Eksperimennya berhubungan dengan extra sensory perception Letakkan dua kali di lantai dulu Semuanya bentuk tangannya di wajah Bentuk seperti pistol Kemudian Telun juga sama jempolnya ditempelkan Jadi seperti lingkaran Lihat lingkarannya Sekarang tempelkan lingkarannya Di jidat anda Ayo Jangan dipindah Contoh sederhana bagaimana kalian mengikuti yang dilihat Bukan yang didengar Tadi ada yang begini langsung belok Eksperimen kedua Semuanya berdiri Lihat saya Lihat saya ya Lihat saya Saya fokus sebuah kartu sekarang Saya sudah tulis kartunya disini Sekarang saya pikirkan sebuah kartu Dan saya proyeksikan kartunya pikiran kalian ya Kalau kalian dapetin kartunya Duduk lagi ya Ingatkan sekarang kalian yang menebak pikiran saya Ini yang saya fokusin Semuanya dapet tiga wajik Bener ya Semuanya dapet tiga wajik Dapet tiga wajik Yang dapet tiga wajik Angkat tangan Satu kelas bisa ketebak semua ini berarti Oh ini luar biasa bagi saya Gimana caranya Sekarang ambil handphonenya Siapin di fitur kamera Nah usahakan Papan tulis dengan kalimat itu Juga ikut ke foto berserta kita Putus kan Sudah Lihat ke saya lagi Kameranya ditaruh Gimana caranya Ingat gak di awal Saya sudah tulis Isp VIP now Bahkan sebelum kalian Dikilin kartu Betul ya Dan kalian dapet tiga wajik Bahasa Inggrisnya apa Tiga diamond Tiga diamond Kalau ditulis Jadinya Diamond tree Kalau dibalik Lihat handphone kalian Balik handphone Bagaimana saya dapat menebak Siapa nama orang yang dipikirkan oleh Pak Harsono Sebetulnya apapun nama yang dipikirkan oleh Pak Harsono Pasti akan terdiri dari 5 huruf vokal Dan 21 huruf sisanya Jadi yang perlu saya lakukan adalah Melihat ekspresi mikro dari Pak Harsono Di saat saya menyebutkan alfabet-alfabet tadi Bagaimana seluruh anak-anak kelas tadi Dapat menebak informasi apa yang saya pikirkan Dengan menggunakan pesan subliminal Saya secara tidak langsung mempengaruhi mereka Untuk memikirkan informasi yang sama Seperti saya Karena di saat logika kita turun Maka imajinasi kita akan meningkat Dengan ini Informasi yang ada di sekeliling kita Tidak lagi kita filter Dan masuk secara langsung Ke alam bawah sadar kita Bapak terima kasih kelasnya Sudah saya jadikan bahan eksperimen saya Salam buat Darto siapapun itu Eksperimen ini menunjukkan Sebetulnya pikiran kita dipengaruhi oleh sekeliling kita Seperti BIP Now ESP Atau 3 Diamond Thank you Pak Terima kasih banyak Di era modern seperti sekarang Sekarang manusia mampu menggantikan teknologi yang lama dengan teknologi yang baru Tanpa mereka sadari Di dalam otak mereka memiliki teknologi yang luar biasa Sayangnya manusia belum memiliki cara untuk memaksimalkan teknologi tersebut Saat lagi saya akan bereksperimen menggunakan teknologi yang lama dan teknologi yang baru Yaitu pikiran kita Bersama bintang tamu saya Selanjutnya Nadia Vega Hai Nadia Apa kabar? Baik Apa kabar? Baik luar biasa Masih kuliah? Udah selesai Udah selesai Terakhir ambil kuliah apa? Animasi Nah kalau nge DJ Zaman dulu kan ada hitungannya Sekarang Sekarang bukannya pakai digital Eh digital ya Susahan mana zaman dulu Kalau zaman dulu lah lebih susah pasti Of course ya Tapi kalau sekarang juga karena teknologinya memang memudahkan Tapi ada teknik-teknik lain yang zaman dulu tuh gak ada Jadi malah aku juga sampai sekarang masih belajar gitu Bicara mengenai transisi teknologi Itu semua kan tidak mungkin terjadi Kalau gak ada orang yang punya benih pikiran Berani membayangkan kemudian diciptakan Sebetulnya teknologi yang paling hebat bukan ciptaan mereka Jadi? Pikiran kita Oh ciptaan Tuhan Karena itu semua yang dipakai untuk design Yang dipakai untuk nge DJ Tidak akan terjadi Kalau tidak ada orang yang cukup berani untuk membayangkan terlebih dahulu Jadi semuanya dimulai dari pikiran Iya kan? Nah based on that premise Saya mau menggabungkan eksperimen antara teknologi yang lama Dengan teknologi yang superior Yaitu pikiran kita